selamat menikmati 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 ungkapan jenis ini banyak kita temukan dalam bahasa Arab baik dalam syiir maupun nasar ada pun contohnya seperti pada kata artinya tidak ada cacat padanya selain mata tidak akan melihat orang yang serupa dengan dia apa maksud dari syair ini yaitu pada prinsipnya syair di atas merupakan pujian kepada orang yang dipujanya maksud ucapan penyair di atas adalah pada orang yang dipujanya tidak ada cacat tidak ada seorang pun yang sebanding dengannya ada pun jenis kedua yaitu menetapkan sifat pujian bagi sesuatu setelah itu mendatangkan huruf istisna diikuti sifat pujian yang lain dalam ilmu badi jenis kedua ini biasa direfinisikan sebagai ifbatu sifati matihin lishai'in mu'ayyanin walikru'adatan istisna'in ba'daha taliha sifatu matihin ukhro lishai'i nafsihi artinya menetapkan simat sanjungan terhadap sesuatu dan sesudahnya didatangkan perangkat pengecualian yang diikuti oleh sifat sanjungan lain yang dikecualikan dari semisalnya ada pun contohnya yaitu seperti pada kata ana afsalul arobi ba'dah an-ni min quraish artinya aku orang Arab yang paling fasil hanya saja aku ini orang quraish apa maksudnya ya pada contoh di atas kita dapatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifati dirinya dengan sifat untuk pujian yaitu bahwa beliau adalah orang Arab yang paling fasil namun setelah itu beliau mendatangkan huruf istisna pada kata ba'dah maka pendengar akan menjadi bingung dan beranggapan bahwa beliau akan menjauhkan kata-kata yang tidak menyenangkan setelah huruf istisna itu nah akan tetapi kondisi yang yang demikian segera normal kembali begitu beliau menyebutkan sifat yang terpuji yaitu bahwa beliau adalah orang quraish dan orang quraish adalah kabila Arab yang paling fasil dan tidak diperselisihkan dengan demikian mendatangkan huruf istisna dan kata-kata berikutnya justru memperkuat pujian pada kalimat yang pertama dan dengan uslob yang telah dikenal umum selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari ta'akid azam bimayush bihulmat dan contohnya pertama pada bagian pengertian ta'akid azam bimayush bihulmat adalah pemberian sifat jelek terhadap sesuatu kemudian datang lagi sifat jelek yang kedua menggunakan huruf istisna dalam ilmu badi Alim Ustafa Al-Jahri memberikan definisi bahwa ta'akid azam bimayush bihulmat adalah memperkuat celahan dengan kalimat yang menyerupai pujian kami ulangi bahwa ta'akid azam bimayush bihulmat adalah memperkuat celahan dengan kalimat yang menyerupai pujian untuk pembagiannya jenis ini juga terbagi menjadi dua yaitu pembagian ta'akid azam bimayush bihulmat ada dua yaitu yang pertama mengecualikan sifat celahan dari sifat pujian yang dinafikan dan yang kedua yaitu menetapkan sifat celahan atas sesuatu lalu mendatangkan huruf istisna diikuti sifat celahan yang lain ya ada pun contoh dari jenis yang pertama yaitu mengecualikan sifat celahan dari sifat pujian yang dinafikan seperti pada kata fulanu la hoi rofihi ila annahu yasi'u ila man ahsanu ilai artinya si fulan tidak mempunyai kebaikan kecuali dia suka menjelekkan kepada orang yang berbuat baik kepadanya kata-kata tiada kebaikan sifulan itu adalah celahan lalu diikuti dengan kata-kata suka menjelekkan kepada orang yang berbuat baik kepadanya sepintas lalu memberikan pujian padahal itu adalah menambah celahan pada orang tersebut selanjutnya untuk jenis kedua yaitu menetapkan sifat celahan atas sesuatu lalu mendatangkan huruf istisna diikuti sifat celahan yang lain ada pun contohnya terdapat pada kata fulanu fasilkun illa annahu jahilun artinya si fulan itu orang falsik akan tetapi dia itu bodoh jadi ungkapan yang pertama merupakan celahan kemudian datang huruf istisna dan selanjutnya didatangkan lagi celahan yang lain jadi celahan yang kedua itu menguatkan celahan yang pertama ada pun contoh yang lain yaitu pada kata artinya ia adalah orang yang kotor lidahnya hanya saja dadanya merupakan tempat berkumpulnya kedengkian pada contoh di atas pembicara memberikan sifat yang jelek kepada seseorang ungkapan yang digunakan adalah badi ul-lisan ia orang yang kotor ucapannya setelah didatangkan huruf istisna yang memberikan kesan akan datang sifat yang terputih setelahnya namun kenyataannya lain ya perbicara mendatangkan sifat yang jelek lagi kepada orang itu ungkapan yang digunakan adalah dadanya penuh dengan kedengkian ya sifat jelek yang kedua ini tentu akan memperkuat sifat jelek yang pertama baiklah mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan terkait dengan materi pada hari ini semoga dapat bermanfaat bagi kita dan jika ada kesalahan mohon dibaafkan wa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh